Intro Itu mau butuh Jadi gini loh, kadang mereka tuh gak mau mendengarkan kita Tapi kadang mereka juga butuh Tahu apa yang kita mau Tapi mereka gak mau dengerin gitu, bingung gak terjadi Iya Tapi emang kayak gitu, kadang dia tuh gak mau dengerin kita Karena selalu nganggap kita, aku anak kecil Iya betul Kalau nasibnya anak bungsu, pasti kayak gitu Pasti selalu dianggap kecil sama orang tuanya Aku yang gak bungsu aja Kayak tapi kan aku Maksudnya yang, akulah yang paling kecil Yang pernah tinggal sama nenek aku, adek-adek aku kan enggak gitu kan Nah, aku tuh masih dianggap Anak kecil gitu, karena Aku tuh paling ngecil yang tinggal sama dia gitu Tapi ngasih dahulu Tahu apa-apa Aku tuh gak anak bungsu, kayak gitu Jadi emang kayak Ya mungkin karena kita pertama juga Karena mungkin kita belum jadi orang tua Kita gak tau rasanya gimana Yang kedua juga Mungkin cara berpikir kan beda ya Kita di umur segini Dengan mereka yang mungkin pengalamannya juga udah lebih banyak Di umur segitu gitu Ya kadang tuh kita cuma cukup Nalah aja gitu Nalah kak, bahwa emang sebenernya Semua hal tuh Mungkin kita tuh salah gitu Salah gitu Bisa sih kalau begitu ya Mungkin boleh lah Di pelan-pelan aja gitu ngomongnya gitu Pelan-pelan Kayak yang selalu aku bilang Mungkin sekali, dua kali kita ngomong tuh gak akan digengar Pasti Tapi ya tiga kali, empat kali, lima kali Paling kita tuh nyangkut di kepalanya Sebelum tidur dia pikirin Walaupun dia belum ngomong sama kita Tapi udah dipikirin sama dia Kayak gitu, orang tua tuh kayak gitu Aku tuh tau itu tuh juga dari orang tua gitu Ya gitu, karena gak mungkin biasa gak peduli itu sampai Ngomongan kita gak digengar Iya Sama kayak gini deh Setelah kalian nyakitin hati orang tua kalian gitu Dengan ucapan kami Kan emang waktu itu dia diem atau dia marah Tapi yaudah gitu Nah tapi sebenernya dia pasti dia pikirin Ya gitu Apalagi kalau kalian ngomongin baik-baik Pasti gitu Tidak, aku tuh anak yang melawan banget gitu Ngomong tuh nanti gitu Sekarang aku tuh udah belum bayang kayak Gini loh, gini-gini Aku kasih penjelasan apa semua yang mau aku lakuin Atau apa yang semua dia larang Tapi menurut aku itu bener gitu Dan aku kasih alasannya kenapa menurut aku itu bener Dan yang makin lama makin dihargai gitu loh Padahal yang emang kita tuh butuh Berani aja dulu Susah sih Soalnya kan juga Mungkin saran-saran kau nih sangat amat bagus gitu loh Untuk temen-temen sekalian yang gitu Yang merasain Emang butuh keberani Nah itu Berani nih yang sulit gitu loh Karena Mungkin mereka juga pernah gitu loh Untuk menceritakan masalah mereka gitu kan Kayak berkelukesah gitu Tapi orang-orang karena gak dengar gitu Bross juga mungkin Lagi berargumen Cuman gak sengaja gitu loh Kebawa emosinya Nah dia langsung tinggi Nah dibanggar sih ngelawan gitu Padahal mah sebenarnya Niatnya gak ngelawan gitu loh Pengen yaudah Ngeluarin aja gitu Kelukesahnya gitu loh Adik tuh maunya ini gitu-gitu loh Nah gitu Nah banyak lagi lah ya Tentang 2021 nih Berapa banyak Gagal yang kamu alami di 2021 Halo Ya Nge-lag Banyak Tadi nge-lag sih sebelumnya Oh iya sorry Oke Jaringannya agak Gak bagus Terus juga Banyak lah gagal Banyak lah yang kayak tadi aku bilang Aku tertubah di situasi yang Harusnya tuh gak aku lakuin gitu Itu salahnya ketika kita menjaga hubungan Tapi kita gak selesai dulu nih Aku gagal di situ Tapi ya dengan kegagalnya Kita bisa jadi lebih baik harusnya Bisa belajar lagi kan Bismillah Itu kok gagal tadi Tentang masalah apa Semuanya Banyak Macem-macem Mungkin kalau di Jelasnya tersebut Ini Ini mungkin bisa 24 jam Masya Allah Kan kalau Masalah percintaan tadi Kan kok udah ada cerita ya kan Tentang Apa sih namanya Yang Masa lalu ya Belum Masa lalu Tapi kok udah berhasil gitu ya kan Udah masih keluar dari zona itu Berat ya Beya Soalnya aku juga Jadi temen Kau Soalnya yang berat Aku juga Wah lumayan berat sih Panjang perjalanannya Maaf gak? Iya Panjang banget 2 tahun Nah Perjalanannya panjang Aku juga Apa namanya sih Aku Bukannya Gak mau move on ya Tapi Perjalanannya yang panjang Gak sama kayak Beby juga Perjalanannya gitu loh Aku gak mau jadiin Orang Apa sih namanya ini? Apa sih namanya? Yang tadi kau bilang Pengganti Apa sih? Bilangnya Jadiin orang tuh Kayak Pelampiasan Pelampiasan gitu Soalnya aku juga Berjadikan Beby gitu loh Aku berjadikan pengalaman dia Bahwa Gak bisa kayak gitu Susah nanti Karena kalau udah Awalnya net yang gak baik Pasti jalanin juga gak baik Otomatis keinget-inget Kayak terobek lagi gitu loh Itu Jadi selesain Selesain bener-bener Selesai Baru Kalian bisa melangka lagi Karena kalau gak bakal goyah Gampang banget goyah Apalagi kalau masa lalunya Kayak Jahat Yang dikit-dikit balik Dikit-dikit balik Nah itu yang membuat Hubungkan Surap lagi Kalau dapet cowok yang baik Jadi kan Kalian bakal jadi jahat banget kan Keliatannya Soalnya kadang pun Ya mau sebaik Apapun pasangan kalian Tapi memang kaliannya Gak mau Maksudnya Yang gak mau Manusia kan punya Batas ya Menurut aku Dan gak Mungkin dia baik sekarang Tapi lama-lama Disakit Itu juga muak kali Betul Benar Manusia kok Kesempatan kedua itu Gak datang dua kali Itu sih Kesempatan kedua itu Gak datang dua kali Iya kesempatan kedua Gak datang dua kali Tapi semua orang Mendapat kesempatan kedua Betul Semua orang tuh Bisa berubah Kalau dirinya Nah Makan tadi kan Masalah percintaan Mungkin masalah pekerjaan Kalau masalah pekerjaan Kita ganti Di masalah forum lah ya Kita kan anak forum ya kan Nah Mungkin kok dapet Nasihat apakah Dari Pak Dir Atau nasihat Dari Kak Wici Kak Pani Atau apapun yang bikin Dirikot nih Berubah gitu loh Di 2021 gitu Oh dari Pak Dir Kak Wici Kak Pani tuh banyak banget sih Maksudnya Desejak aku Mereka tuh orang terdekat aku Gitu loh Orang terdekat Yang mungkin Karena juga Tiap hari jumpa kan Di kantor Ngobrol-ngobrol Coba cerita Ya banyak sih Hal-hal yang Ternyata aku tuh Gak sadari Kalau itu ada di diri aku Gitu loh Aku tuh gak sadar Kalau misalnya Aku tuh punya bakat ini Gitu Oh ternyata aku punya Gitu Ternyata aku tuh gak se Gak se Gak Gak se Gak punya value itu Gitu Nah aku tuh Lagi ada rapat ya Masalah kontrak kerja kita Ya Nah dari situ kan Pak Dir Ada ngomong gitu Jadi kayak dia ngomong Apa namanya Bapak pengen lihat Alida tuh gimana Sifat aslinya gitu Soalnya ketahan nih katanya Aku kayak Ha? Emang iya gitu loh Aku gak sadar Sama kayak Kalau tadi juga Aku gak sadar gitu loh Apa yang aku tahan Ini memang Selama-kelamaan Aku belajar Ternyata ada gitu loh Ya gitu Kalau Dari Banyak sih aku dari Apa Untuk masuk PKB ini Banyak sih pengalaman Yang aku dapetkan gitu loh Dari temen-temennya Dari Baik kita bilang Kak Wici nih Siapanya kita sih Atasan Atasan Admin Atau apa Apa Admin Nah admin Nah dari admin Aku gak sabar tuh Emang kan jagung Ini admin kita nih Yang borosan Ini jagung Kalau Kak Fanny Siapanya kita Apa ini Keuangan Nah dari Kak Adminnya Sama Kak Keuangannya Itu kayak Aku dapet pengalaman Banyak sih Aku sering cerita Sama mereka Sharing gitu Dan mereka juga Enak nih Dari cerita gitu Jadi Masuklah Forum PKBI Irmaja Jadi Semua kalian Banyak temen Kalian Selaman kamu Nanya apapun Ke lingkungan Sekitar kalian Kayak aku Ke baby Ke Kak Adminnya tadi Karena kan Karena kan ini Karena kan pengalaman Setiap orang beda-beda Dan itu kan menjadi Pengalaman baru juga Buat kita Belajar lagi Kita lebih Apa ya Lebih Paham lah gitu Sama Yang sebenarnya Atau sama Mungkin yang kayak Bakat-bakat yang kita gak sadari Gitu Yang ada Yang terpenuh Kami tuh Kami tuh mau Wadah sih Banget Itunya itu sih Mau Fasilitasi Banget Buat para remaja Yang pengen belajar Gitu Gitu Guys 2021 tuh Kayak Aku juga Selama 2021 Ini Banyak Apa ya Bilangnya ya Banyak Mendapat Wadah Dan Perbedaan Maksudnya Dia kan beda banget Kalau orangnya Ya Masing-masing sih Sifat orang Mungkin ada yang Egois Ada yang Menang sendiri Ada yang Mau apa gitu Banyak Kebanyakan orang tuh Merasa gak Sefrekuensi Karena mereka berbeda Gitu Kayak Si baby tadi Mungkin dia Egois gitu Banyak orang gak nerima Karena dia egois Misalnya gitu kan Tapi Kebanyakan orang juga Gak sadar sama Mereka sendiri Mereka juga punya Berbedaannya Mungkin si baby Gak suka gitu Nah Kadang orang gak sadar Kadang mereka tuh Kadang mereka terlalu Sibu ngertik orang Tapi gak ngaca Kadang-kadang sendiri Menurut aku sih Berbeda itu sangat Amat Indah sih Menurut aku Kayak enak aja gitu Soalnya aku jadi Mengetahui lebih dalam Orang gitu Jadi gimana caranya Aku buat bergaul Lebih dalam lagi Misalnya aku udah jumpa nih Sama orang egois Otomatis Kalau misalnya aku jumpa Lagi sama orang egois Gitu Aku jadi belajar gitu Dari pengalaman-pengalaman Sebelumnya Gimana gitu Nah dari mbak baby sendiri Apa tuh Jumpa Perbedaan apa Yang kayak Bikin koni Kayak signifikan Kayak wow Kayak aku Aku tuh kayak heran Maksudnya Sampai sekarang sih Aku gak dapet pertanyaan Kenapa sih orang Overthinking Wow Kayak aku juga masih Sampai sekarang Belum Dulu Dulu aku tuh sempat Kayak gitu be Soalnya kita punya temen Yang aku bilang Yang panikan Panikan itu Bahasa dari cemas Nah cemas ini Maksudnya dari apa Overthinking Bahkan mundur gitu Jadi dari Overthinking Cemas Terus Panik sendiri Gak bisa ngapa-ngapain Gitu ya kan Aduh kayak gitu Kayak ngapain sih Kok tinggal doa Jika ceminta sama Allah Gitu loh Udah Hilangin panik Kalo pas Ternyata gak segampang itu Gitu loh Jadi ketika Kalo terkena Panik itu Terkena cemas itu Terkena kawatir itu Kalo jadi kayak Buhernya gitu Tiba-tiba Sholat tetap sholat Tapi tuh gak banyak Tenang aja Mungkin kok juga Alasannya ini Karena harapan sih Orang sih Kayak misalnya gini Kalo nih pengen Aku gak overthinking Iya tau Maksud aku Aku meren Kenapa orang overthinking Gitu Nah ini aku Aku bilang Mungkin bersediri harapan Misalnya nih dia punya masalah Dengan pasangannya Nah dia tuh kayak Sebenernya si Yang overthinking ini Pengen pasangannya nih bilang Misalnya kayak Aku tuh gak ada Ngapa-ngapain gitu loh Cuman si pasangan ini Gak bilang kayak yang diminta gitu loh Nah otomanya Sholat thinking Over thinking Kadang-kadang udah dibilang aja Mas Sholat thinking Aneh gak tuh Karena Gimana ya Masih gak percaya aja gitu Itu kan Berarti yang masalahnya Di siapa Di kita Namanya juga Over thinking Itu kan gak salah aku kan Iya Gak salah kok Salah-salah Salah orang yang Bener-bener Gak salah Yang nanya gitu Karena kan emang Dari diri sendiri soalnya Gak mungkin orang lain yang salah Betul Itu sih Yang masih aku Heran gitu Sampai saat itu Kayak kenapa sih Gitu Kayak gak tau Heran aja gitu Kayak Karena aku gak orang yang Kayak gitu kali ya Karena aku tuh mikir Yang perlu pikir aja Gitu dengar Yang perlu aku dengar Kayak gitu Gak yang terlalu mikirin Omongan orang Atau dipikirin Mampus Mampus gitu Ini memang Over thinking itu Wah gila Aduh Itu membunuhku banget gitu loh Iya Pasti dong Nah cuman Kalau dari aku sih Aku melewati hal-hal Over thinking itu Kayak gudu bodo amat aja gitu Kok sibuk sama pekerjaan kok Gitu loh Sibuk kok ngapain Sibukin diri Iya sibukin diri Bener-bener Kok bakal ngelupain 100% Kalau aku ya Bener-bener yaudah gitu Tapi ketika kau balik rumah lagi Ya Dia ingin lagi Selang-selang Makanya Tidur aja langsung Iya Nah itu Bener Jadi kalau ketika kau capek Kau pulang Tinggal misalnya Kau belum sholat Tinggal sholat dulu Cibuk abis-abis Tidur udah Jadi kok gak akan Over thinking hal-hal yang gak perlu Gitu loh Betul Tidur 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 Terima kasih.